Intro Pemirsa Kejaksaan Agung menyiapkan 30 jaksa untuk persidangan pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat atau Brigadir J dengan tersangka Irjen Paul Verdi Sambu. Ketiga puluh jaksa tersebut dipastikan akan bekerja secara profesional dalam mengawal kasus pembunuhan Brigadir J hingga ke Meja Hijau. Pemirsa Kejaksaan Agung telah menerima surat perintah dimulainya penyidikan SPDB dari Baris Krim Polri terkait kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat yang didalangi oleh mantan Kadipropam Polri Irjen Paul Verdi Sambu. SPDB tersebut atas nama tersangka Irjen Paul Verdi Sambu, Barada Risat Eliezer, Brigadir Ricky Rizal, dan Kuat Maruf. Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana saat ditemui Senin sore mengatakan sebanyak 30 jaksa dari Jam Pidung Kejaksaan Agung juga telah ditunjuk untuk mengawal kasus ini. Ketut Sumedana memastikan bahwa ketiga puluh jaksa yang ditunjuk akan bekerja secara profesional dalam mengawal kasus yang menjerat Irjen Verdi Sambu hingga ke Meja Hijau atau persidangan. Kita sudah menerima SPDB dan kita sudah menunjuk jaksa sebanyak 30 orang. Saat ini sudah menjalin koordinasi dengan KSK? Koordinasi awal sudah dilaksanakan, karena belum ada berkas perkara jadi saya belum bisa banyak bicara. Sebelumnya, tim susbentukan Kapolri Jenderal Ristiyo Sigit Prabowo telah menetapkan Irjen Paul Verdi Sambu sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Irjen Verdi Sambu mengakui telah memerintahkan penembakan hingga membuat skenario dengan dali untuk melindungi maruak keluarga. Dari Jakarta Selatan, Helmy Sajangpati, AINews melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kepada Irjen Verdi Sambu pada tanggal 12 Agustus kemarin disusul dengan pemeriksaan Baradae, tepatnya 15 Agustus atau Senin kemarin. Dan hingga saat ini kami terus memantau bagaimana perkembangan di sini, namun hingga saat ini masih belum ada pergerakan signifikan ataupun informasi yang kami peroleh. Sementara itu, dari tadi pagi, Kamarudin Simanjuntak selaku pengecara dari Brigadir J. hadir di Baris Krimporri ini untuk memenuhi undangan dari Pejabat Mabesporri. Dan dalam pertemuannya, Kamarudin Simanjuntak menekan Pejabat Mabesporri untuk menetapkan Ibu Putri Candrawati selaku tersangka atas pasal 5556, pasal 338, pasal 340, dan pasal 351 ayat 3. Karena dianggap telah menghalangi proses penyidikan. Sementara itu juga tadi pagi, Kamarudin Simanjuntak juga menanggapi terkait adanya pernyataan dari Wakil Ketua LPSK yang menyebutkan bahwa Ibu Putri mengalami gangguan kejiwaan. Dan menurut Kamarudin Simanjuntak, gangguan kejiwaan ini merupakan tanda gejala yang dibuat-buat begitu. Dan juga pemisah, karena menurut Kamarudin Simanjuntak, jika benar Ibu Putri mengalami gangguan kejiwaan, pada saat Irjen Verdi Sambo ditempatkan di Mako Brimob, Ibu Putri tidak terlihat mengalami gangguan kejiwaan atau tidak terlihat adanya gangguan kejiwaan pada saat menemui Irjen Verdi Sambo pada beberapa waktu yang lalu. Sementara itu dari kepolisian kemarin telah menetapkan bahwa ada 31 anggota kepolisian yang terlibat dalam kasus melanggar kode etik saat olah TKP di tempat terjadinya perkara penembakan Brigadir J. Dan saat ini sudah ditambah menjadi 35 personil dari jumlah totalnya, yaitu 63 personil yang dilakukan pemeriksaan. April. Baik, terima kasih Ayu Pratiwi. Selamat bertugas kembali. Mirsa, kita lanjut kembali dialog kita bersama Masyari Firmanisya, Pakar Hukum Bidana, dan juga Bang Eka Prasetya, Kuasa Hukum Keluarga Brigadir Joshua. Saya kembali ke Mas Heri, Mas Heri kalau bicara soal ancaman hukuman begitu. Yang kita ketahui bersama Irjen Verdi Sambo ini di ancam hukuman mati begitu ya. Tapi dalam prosesnya dan juga mungkin trennya atau mungkin biasanya praktek pasal 340 ini, apakah memang banyak yang sampai dihukum mati atau berapa maksimalnya? Ya, memang ini masih prematur ya, karena masih di tahap penyidikan ya. Belum nanti masuk ke kejaksaan, jadi berkas itu ada yang P19, P21. Kalau sudah P21 berarti berkas itu sudah dianggap final, dokumennya lengkap, maka siap dikirim ke meja hijau, ke pengadilan. Jadi pengadilan nanti ada proses bukti membuktikan begitu ya, unjuk buktilah kita katakan. Kemudian nanti baru ada putusan hakim. Putusan hakim itu bisa tiga, apakah putusannya lepas dari segala tuntan hukum, onslaffan revolking, atau dia putusan bebas, frisprah, berarti tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, atau putusan pemidanaan, berarti orang itu dianggap orang yang bertanggung jawab dalam tindak pidana. Maka dalam proses ini kan masih prematur tadi saya katakannya, walaupun dikenakan dugaan terkait dengan tindak pidana 340 KUHP. Dalam konsepsi pasal 10 KUHP, itu kan ancaman pidana pokok paling tinggi adalah pidana mati. Tidak ada yang lebih tinggi dari itu. Tapi apakah nanti bisa kemudian tetap pidana mati, ataukah kemudian pidana seumur hidup, atau ancaman pidana itu berubah menjadi putusannya pidana 20 tahun penjara, itu kan nanti sekali lagi terbukti atau tidaknya di pengadilan ya. Hakim akan menilai secara sungguh-sungguh dan profesional tentunya dalam kasus ini. Jadi penentuannya dipersidangan nanti ya? Pastinya begitu. Baik. Saya kembali ke Kuasa Hukum Brigadir Joshua, Bang Eka. Ada rencana untuk melaporkan kembali Ibu Putri? Ya, kami ada rencana untuk melaporkan Ibu PC terkait berita hoak, pemberian keterangan bohong, yang mengakibatkan kegaduhan. Sejauh ini seperti apa? Proses pelaporannya apakah sudah disampaikan atau masih dalam proses? Masih dalam proses dari tim kami, mungkin dalam waktu dekat inilah. Bukan cuma itu saja, kami juga akan melaporkan hal-hal lain, termasuk gugatan perdata kepada Ferdi Sambu dan Ibu PC. Baik. Bang Eka, pas ya Irjen Ferdi Sambu ditetapkan sebagai tersangka dan ancaman hukumannya, mati begitu. Apakah ada respon dari pihak keluarga terkait status Ibu Putri? Respon dari keluarga adalah mereka menuntut keadilan yang seadil-adilnya. Artinya, dari pihak keluarga, hukuman maksimal buat pelaku kejahatan. Dan yang terlibat. Baik, termasuk Ibu Putri ya berarti? Ya, hukuman maksimal dari pihak keluarga, menginginkan itu. Baik. Ya, meskipun terlalu dini untuk membicarakan motif, tapi ini yang menjadi hal yang dipertanyakan masyarakat begitu. Bang Eka, kalau dari pihak keluarga Brigadier Joshua sendiri, yang dipahami sebenarnya motifnya ini karena apa? Kami nggak tahu sebenarnya motifnya apa. Karena banyak sekali beredar motif yang perselingkuhan, pelecehan, LGBT, ada yang bilang begitu ya. Tapi sebenarnya, balik lagi, ini pro justisi ya. Kami berharap prosesnya sudah harus benar, ya, sesuai dengan prosedur, alat buktinya mendukung, gitu kan. Jangan sampai ada alat bukti yang hilang. Sampai saat ini saja, sampai saat ini. Baju yang dikenakan oleh almarhum itu tidak ada. Handphone yang digunakan, tiga handphone, empat nomor telepon, itu tidak ada. Dan yang paling terbaru adalah rekening dari almarhum, itu juga tidak ada. Sudah ditanyakan? Sudah, kami tanyakan. Jawabannya? Katanya dilaporkan, tapi kami coba mau cek, kamu lihat, kami mau lihat, eh, ada yang kena masalah kan dilaporkan. Baik, jadi sudah diupayakan ya untuk mencari tahu hal-hal yang bisa menunjukkan begitu. Betul. Tapi Bang Eka, ini kan tersangka yaitu Pak Irjen Verdi Sambo sudah memberikan pernyataan di publik setelah diperiksa, yaitu mengatakan bahwa beliau ini ada marahnya kepada Brigadir Joshua karena sudah menyinggung harkat martabat dari keluarga Irjen Verdi Sambo sendiri. Ada respon dari pihak keluarga terkait kemarahan dari Verdi Sambo ini? Ngeri kali marahnya, sampai bunuh. Sampai dia niaya, ngeri kali kalau marah. Jadi, semarah apapun, ini negara hukum. Jadi, nggak bisa bunuh-bunuh orang, nembak-nembak orang, sembarangan. Apalagi, dia adalah polisinya polisi yang tahu hukum. Gitu kan? Jadi, apapun alasan dia, apapun alasan FS, baik itu membela harkat dan martabat atau apapun lah itu, emang boleh bunuh orang, tembak-tembak orang, ngarang-ngarang cerita. Oke, baik-baik. Saya kembali ke Mas Eri. Mas Eri, kalau tadi katakan kuasa hukum Brigadir J begitu, tidak ada ases untuk bisa melihat rekening. Bahkan rekening pribadi almarhum Joshua pun tidak ada titik terangnya begitu. Nah, ini sebenarnya hak dari kuasa hukum tidak sih untuk bisa melihat atau memang kalau sudah masuk ke penyidikan, hanya tim khusus saja yang bisa mengakses itu? Ya, tentunya kuasa hukum ini kan berjalan berdasarkan surat kuasa ya. Berarti sudah ada hak yang diperoleh untuk melakukan tugas dan tanggung jawab profesinya. Pastinya bernaung dengan undang-undang advokat ya, 18 tahun 2003. Saya rasa selama itu ya masih kaitannya dengan kepentingan hukum dan hak dari si korban yang sudah dikuasakan tadi kepada kuasa hukum, secara normatif harusnya diberikan saja. Cuman tadi mungkin ada benturannya penyidik beranggapan ini masih dalam pendalaman, investigasi. Sehingga ini tidak bisa secara langsung disampaikan. Tapi sekali lagi kalau kita bicara hak, tentunya itu haknya dari seseorang yang memiliki barang tersebut. Apalagi ini bisa jadi salah satu pintu masuk sekali lagi, keywordnya di situ. Kalau seandai ini kemudian ditemukan terakhir kontaknya dengan siapa, contohnya tadi katakanlah handphone ya sebagai barang bukti tadi. Ini kan pasti ada katakanlah catatan peristiwa-peristiwa yang dilalui oleh si yang bersangkutan, almarhum Brigadier J sebelum sampai pada eksekusi tersebut ya. Atau terjadinya tindakan pembunuhan tersebut. Kalau saya taruh di ini ya, mengatakan ini tindakan pembunuhan. Tapi yang kita maknai begitu. Dugaan. Nah, dugaan tindakan pembunuhan. Jadi saya rasa hal itu menjadi penting untuk kemudian juga jadi senjata bagi tim kuasa hukum untuk membela kepentingan kliennya. Nah, ini kan kalau kita bicara dalam konsepsi seni dalam membuktikan, saya katakan ini sebagai seni karena ini bukanlah sesuatu yang harusnya dilihat sebagai sesuatu yang salah ketika dimintakan. Maka harusnya dibuka peluangnya selebar-lebarnya agar nanti bisa dibuktikan secara substansialnya benar atau tidak. Begitu ya. Jangan hanya dari perspektifnya asas presumption of guilt-nya saja. Ini juga ada asas presumption of innocence-nya di sini. Nah, teman-teman tim kuasa hukum tentunya berlindung di asas presumption of innocence. Bahwa ini asas perlugaan tidak bersalah. Kapan orang itu dinyatakan bersalah? Ketika sudah ada putusan pengadilan yang sifatnya final and binding. Final dan mengikat. Baru kita tidak akan berdebat lagi masalah asas tadi. Atau kaitan dengan presumption of guilt-nya tadi. Tapi yang jelas ini kan masih berlangsung begitu dan prosesnya juga tetap diupayakan oleh kuasa hukum. Beringat RUJ, Bang Eka. Bang Eka, yang kita ketahui bersama, kasus ini sudah menjadi perhatian masyarakat. Tidak hanya masyarakat, menteri bahkan presiden pun mengatakan harus dikawal dengan baik dan juga seadil-adilnya. Dalam proses berjalannya ini yang kita tahu sudah sebulan lebih begitu. Anda ada pesankah terkait apa yang sudah kuasa hukum jalani selama ini ataukah mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan? Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih juga buat tim SUS dan IRSUS yang sudah bekerja keras untuk membongkar ini ya. Walaupun secara tersirat ada olah TKP itu rusak dan ada indikasi penghilangan barang bukti. Oke lah, itu sudah terjadi. Tapi harapan kami adalah maksimalkan untuk mencari barang bukti kunci tersebut. Terutama membuka CDR handphone dari Brigadir J dan semua tersangka yang ada di situ. Jadi biar kita bisa tahu sebenarnya apa yang terjadi. Itulah sebenarnya untuk menjawab motif. Bukan cuma pengakuan. Karena saya juga masih meragukan pengakuan-pengakuan tersebut yang membelah harkat martabat itu. Saya sangat meragukan itu. Karena di awal sudah bohong dan saya tidak percaya dengan pembohong. Oke baik, karena beliau ini sudah bohong dan pihak pengacara tidak percaya lagi apa yang dikatakan. Tapi mengetahui motif sangat penting ya untuk keluarga Al-Mahrum Brigadir Jusua. Bukan cuma penting untuk keluarga, ini kan yang diinginkan masyarakat. Sebenarnya ada apa sih, kenapa sih sampai sesadis itu bunuhnya, kan gitu. Nah, kalau cuma berdasarkan kesaksian, dia tersangka loh, tersangka itu punya hak ingkar ya Pak ya. Kalau nggak salah ya, koreksi kalau salah. Betul. Jadi tersangka itu punya hak ingkar. Saat ini dia bisa bilang iya, besok dia bisa bilang tidak. Makan, hanya maksimalkan. Cari handphone itu dan buka CDR-nya. Baik, handphone dan juga segala informasi pribadi harusnya terbuka dan transparan. Begitu ya Bang Eka. Bang Eka, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Bang Eka Prasetya, Kuasa Hukum Keluarga Brigadir J. Sehat selalu, selamat malam Bang Eka. Selamat malam. Kami kembali usai jeda berikut, pemirsa tetaplah di MNC News Prime.